Assalamualaikum bosku, selamat datang kembali di channel Jehunting Spot Mudah-mudahan hari ini bosku dan keluarga senantiasa diberikan oleh Allah SWT Kesehatan, jasmani dan rohani Dan semoga senantiasa dilancarkan rizkinya oleh Allah SWT Amin, ya Rabbil Alamin Bosku di hadapan saya sudah ada ini Tentunya bosku sudah tidak asing lagi Ini apa? Senapan, angin, sub-tigger Yang sebentar lagi kita akan unboxing bersama-sama Oke bosku sebelum lanjut untuk unboxing Marilah kita minum kopi dulu Biar fresh bosku Oke bosku langsung saja kita unboxing Nah ini dia bosku Jadi di dalam box senapan, angin, sub-tigger Seperti ini bosku ya Bosku bisa lihat Jadi senapanya di Bungkus dengan plastik lagi di dalamnya Terdapat ini juga bosku Brosur tentang produk senapan, angin, sub-tigger Ada semua gambar produknya sub-tigger Ada semua gambar produknya sub-tigger Di brosur ini bosku Kalau bosku beli Nanti bisa lihat sendiri isinya apa Ada juga keterangan tentang visir yang baru Yang dipasangkan di senapan sub-tigger terbaru ini bosku Yaitu visir model true glue Yaitu dimana visir ini Di penglihatan itu semakin jelas atau terang Karena dia sudah memakai true glue Jika diintip di visir itu Akan kelihatan semakin menyala Beda dengan visir biasa Yang hanya berwarna hitam Jadi kalau di kegelapan malam Meskipun memakai cahaya center ya Di kegelapan malam Kalau visirnya ini bukan true glue Itu susah bosku Tapi kalau sudah true glue seperti ini Untuk berburu malam Insya Allah Dengan bantuan cahaya center Masih bisa kelihatan bosku Langsung saja kita pasang dulu bosku ya Kebetulan di unboxing ini bosku Ada sedikit kekurangan ya Ini tidak semua terjadi di Senapan yang baru di unboxing ya Di sini kebetulan Kebetulan bosku ya Ini serombong larasnya ini dia Kocak Kemungkinan Lem yang ada di sini ini Lepas bosku ya Jadi dari pabriknya Ini sudah ada di sini ini Memang kayak Semacam diberi lem Akan tetapi Mungkin karena Tidak diperhatikan Atau mungkin Yang Memberi lem juga mungkin Sistem mesin atau gimana Di pabriknya sana Jadi dia lepas dari lemnya bosku Tapi ini masih bisa digunakan Tidak masalah Kalau kita ingin ini kencang Kita bisa menambahkan lem sendiri bosku Di sini tinggal diteteskan saja Ini bosku Penampakan Subtaker Long Truklo Popor kayu bosku ya Ini popor kayu Oke bosku Sebelah sini Oke Kita tes dulu bosku ya Untuk Suaranya Kompa lima kali ini bosku Lumayan bosku tendangannya ya Oke bosku langsung saja Kita juga akan Tes akurasi Oke bosku Oke bosku sekarang kita sudah Berada di Luar ruangan untuk Tes uji akurasi Senapan Subtaker Saya menggunakan Saya menggunakan Limis GR12 Bosku ya Saya akan coba Untuk menembak target Di jarak sekitar 15 meter Bosku Untuk visir ini masih standar Perbawaan pabrik ya bosku Jadi belum saya Rubah-rubah Nanti perkenaannya itu Pas atau enggak Kita lihat hasilnya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati